halo halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku muat lagi ini ada kebunan ini banku rupanya ini jadi kalau di lokasi itu ya seperti ini kemarin nggak tahu bahwa banku panceng luka bahwa kena watirangerti ini lecek-lecek banyak meledak tiga kali juraganya nangis nih jadi aku itu muatnya di kebunan ini tapi bukan kebon ini di alas karena memang di daerah wanasari kan masih banyak alas jadi memang kalau muat di lokasi itu harus hati-hati tapi kalau untuk bahan kawat kan yang penting ini loh sampingnya kalau telapaan nggak apa-apa nih gusrat terus ini ya untuk kir yang kemarin ini belum aku lanjut kir lagi karena kan untuk hari ini tanggal merah jadi tutup kemarin itu maunya aku sampai rumah baknya itu mau langsung aku bawa ke karuseri kemarin mau aku bawa ke gemilang untuk lubangnya katanya 250 tapi karena memang hari ini libur kan ya spodowaya aku rasa kir akhirnya ini tak pakai berangkat lagi paling nanti sehabis seret ini baru tak kirin karena memang aku juga mengejar ini loh waktu yang ada di Bali karena untuk Bali itu kalau nggak salah tanggal 1921 nyepi lagi tapi kelihatannya udah nyepi bukan nyepi nasional tapi nyepi karena covid ini udah berada di lokasi yang kedua terus kemarin itu ada yang bertanya di masa lahir ya ini untuk lampu utama kalau di skorlet gimana nah ini lampu bukan tak skorlet tapi masih ada sisa 60-an persen 60 ya 50 lah ini 50% tidak aku skorlet jadikan masih kelihatan tapi kalau untuk masalah lampu utama ini ini nggak begitu tak kita permasalahkan kalau ini kan kalau ini nggak boleh di skorlet kan tinggal ngelepas tinggal ngelepas skorletnya kan udah kelar nanti kalau pengen lagi tinggal ketukang skorlet lagi kita skorletin paling maksimal ya cuma 30.000 udah kiri kanan kan kembali normal lagi jadi untuk masalah lampu itu bagi aku gampang tidak seperti bak itu loh kalau baik aku itu sayang banget loh jadi ini nanti baknya kalau emang harus dipotong jadi kelihatan banget sambung-sambungannya terus kalau untuk masalah sesis ini dari pertanyaan temen juga untuk sesis kalau dikasih warna bagaimana katanya temenku itu sesis dikasih warna itu nggak boleh jadi paling temen-temen itu kalau ngasih warna sesis itu cuman yang belakang roda tok cuman yang belakang roda sampai belakang tapi kalau depan nggak padahal untuk pengaman yang stainless untuk bukan pengaman yang seperti ini ya kalau untuk stainless kan selebor terus stainless tiga lenjir apa empat lenjir itu bagusnya itu ya sesisnya itu dicat diwarnai warna kuning kebanyakan pada ngasih warna warna kuning itu Hai dari tangki filter sesis semua bahkan perpun untuk yang memang dicat total untuk ber juga ada yang dicat karena punya temen saya juga sesisnya itu dicat semua tapi kok lolos kiri ya nggak tahu Hai karena memang lain tempat itu lain aturan untuk kiri kan macem-macem gue lalu dulu yang gampang sekarang susah karena memang aturannya seperti itu ya udah kita tak hati kita jalani karena memang ya bukan kan cuma nakutok banyak kemarin juga seperti truk yang warna biru itu kan juga ini belabaknya ini dipotong pintunya langsung dipotong Hai kalau aku durung ini mau tak pakai untuk berangkat lagi supaya 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 ngayali ya lah Rp yang pernah nih 10 April 2020 ini kan untuk tanggal sekarang ini tapi aku nekatabawa karena memang kan untuk hari ini tanggal merah hari Jumat ini Sabtu libur Minggu libur buka lagi Senin masa saya harus menunggu empat hari lagi ya gimana nggak enak sama busnya juga aku sendiri juga aku sendiri juga butuh makan kok jadi mau libur ya kepi ya ini terpale yang penting aku kelumbruin karena tadi waktu mau masuk ke kampung itu ada palangnya jadi aku sebelum masuk itu disuruh berhenti dulu cuci tangan biar bersih disabun baru nanti aku boleh masuk ke kampung ini tadi aku mau muat aja sampai muter-muter terus aku berani berangkati ya bukan tanpa alasan aku punya alasan aku kalau gur gaco mangkata wino dompet wino kalau apa enak gur gaco mangkata ya surawani jadi aku itu punya alasan ini disini ada yang bikin pikiranku tenang gitu loh karena memang kemarin itu aku setelah dari kir-kiran pulang terus pasrah aku nggak bisa mikir wisan aku bilang sama bos ceweknya wis baki kudu dikon krehap kondandani nek ora dandani ora lulus karena aku mau langsung krehap yang nggak berani kan bu untuk black suit dong aku itu cuman sopertok bukan punya aku sendiri jadi mau langsung kurubah bak itu nggak berani jadi aku ke garasi laporan sama bos ceweknya akhirnya pergi ke kantor juga tetap sama aja nggak bisa emang aturan harus seperti itu ini jadi untuk hasil ujikir kemarin itu aku itu lulus semua nih lulus semua ini aku terkecuali uji rangka dan bodi jadi uji rangka dan bodi ini yuk baknya itu aku yang nggak lulus itu baknya terus untuk rem dan apapun sepeda dashboard perlengkapan semua ada segitiga terus dongkrak gitu ada nah catatan kerusakan ini yang kemarin tinggi bak ini tinggi bak ini pintu ini ini bukan bukan bak ini tinggi pintu 880 mm untuk aturannya cuman 70 cm terus untuk lubang angin itu kan 70 cm dari lantai jadi ini belum belum tak lakukan kemarin aku langsung konfirmasi di kepala ini kepala akhirnya yes pie caranya supaya bisa kreh tapi tetap aja nggak dan ini dikasih ini loh ternyata kemarin aku tidak memperhatikan ini dapat diperbaiki sampai dengan tanggal 9 bulan 5 2020 jadi aku dikasih kesempatan itu ada 25 hari jadi aku dikasih kesempatan untuk ngerombak bak itu 25 hari jadi bisa digunakan untuk berangkat dulu kalau memang rantai duit gue kreh haba jadi truk ini untuk mengangkat disini truknya boleh berangkat dulu nyari setoran baru buat kreh haba jadi misal ada apa-apa dijalankan kita tinggal ngasih ini nih dapat diperbaiki ya ini kemarin aku udah dikasih anjuran seperti itu kita gunakan ini nggak apa-apa kan ini juga tercantum tanggal terus stok asli tanda tangan asli juga jadi di perjalanan itu udah aman jadi aku berani nekat ya karena ini kalau nggak ada surat ini ya aku nggak berani yang ada nanti aku waktu di timbangan atau pas lagi ada operasi lagi ketangkep aku malah ngentak ke duit atau ngomong buat gaya ngel kayak malah bayar petugas bayi lagi di tesopo jadi seperti itu ini paling aku berangkat berangkat satu red Bali juga libur jadi aku dirumah mau benerin bak nantikan juga bos saya bos saya yang cowok kan juga pas di rumah nanti paling juga truk yang baru truk yang kuning nanti minta di lubang minta di kasih lubang juga jadi ya wes ini tak pakai dulu yang penting aman terus disini juga ada tanggal ada surat yang memberikan alasan yang masuk akal gitu loh jadi kita nanti masih waktu di perjalanan kalau ada masalah kendala dengan petugas kita itu bisa punya alasan kenapa itu masih sampai 10 April 2020 kok tetap jalan nggak berangkat itu kan kita ada alasan terus untuk kiri ini emang bener kita nanti dikasih dikasih stiker ada kode barcode nya nanti masih dipasang di kaca sebelah kanan tapi aku belum dapat karena memang apa ya uji kiri burung lulus udah jadi seperti itu untuk itu tadi sedikit video dari saya untuk teman teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini semoga video saya ini bermanfaat buat teman 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 semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih